hai 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 jadi ini kita copy dulu program ini supaya jangan capek kita menyari-nyalin itulah Hai kopi di program ini Hai the notepad hai 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 kemudian setelah kita copy di sini kita buat file yang baru new Hai projek biasa kita buat seperti ini projek ini kita ganti dengan lama cari kita mau mencari sesuatu dalam array jadi terbikin namanya karena ini agak makar bertambah-tambah programnya sikit-sikit namanya cari bilangan cari bilangan oke hai 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 kemudian program yang tadi Hai program yang tadi kita copy yang kita copy pertama adalah yang ini Hai kenapa supaya jangan kita capek ngetik-ngetiki apanya itu aja apa namanya Hai the area-area ini tuh kayak gitu jadi ini nah ini adalah area-nya semua bilangan itu kemudian kita copy lagi bagian untuk menampilkannya saja kita lihat bagian yang menampilkannya nah menampilkannya yang ini karena kita kan mau menampilkan bilangan itu semua ini copy Hai kamu tes dulu Hai apakah semua bilangan itu akan ditampilkan di layar sesuai dengan urutan yang dibuat di sini ini kan ada sembilan belas kemudian nah ini dirati-ratikan ini enggak apa-apanya sebenarnya enggak pun rendang-rendangkan dia enggak apa-apa juga cuman kita lebih enak melihat pada semacam Hai keseragaman gitu Hai lalu kita bikin nama file kita ini cari bilangan Hai tercoba dulu bertampilkan aja dulu sebelum cari Hai compile and run hai 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 udah benar itulah benar Hai jadi program menampilkan bilangan sudah benar Hai nah berikutnya karena kita mau mencari bilangan Ayo kita buat perintah untuk mendapatkan bilangan yang mau dicari hai 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 kalau misalnya tidak tahu bagaimana membuat Hai program atau statementnya cari di Google Hai input bilangan si nah disana ada Hai scan nah kayak gitu kemudian hai 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 anda kutip Hai baru tulis bilangan Hai kemudian Hai berbikinlah Hai entah apa-apa supaya cantik titik dua Hai adalah gitar-gitar ya Oh iya kebetulan yang datang itu adalah dokter binatang hai 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 sekarang kita tulis bilangan kemudian saya mau terima bilangan itu dalam bentuk hai eh eh kemudian bilangan yang mau diterima itu saya simpan ke misalnya bilangan eh eh bilangan nah gitu aja bilangan atau ya enggak apa-apa lah number nah lalu bilangan ini kita kasihlah disini dalam bentuk Hai variabel bahwa bilangan itu adalah yang kejaran kalau enggak dia akan bilang tidak dikenal nah kemudian sebelum itu kita kerjakan kita coba dulu perin juga di layar di layar yang di kita ketik tadi supaya kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu Hai salah atau benar nah bilangan Hai ini Hai nah kayak gitu kemudian ini diisi dengan nama bilangan kemudian ini garisnya seperti yang ini sebenarnya ini artinya pindah baris supaya jangan rapat kali kita suruh lagi pindah baris kita coba dulu nah ini belajarnya bertangkap saya bikin Hai bukan salah seharusnya dia bilang ini muncul ini Hai isi bilangan ini muncul tapi coba kita bikin begini Hai contohnya ini kita kopi yang ini dulu Hai kopi kopi yang ini kemarin hai 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 kita kan mau belajar sini eh nggak muncul ya Hai kita ganti dengan nama begini supaya tahu kita isi bilangan kan lalu yang ini enggak pakai persendela ya kan Hai nah kayak gini Hai isi bilangan di sini gitu Hai kemudian yang ini kita hapus hai 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 coba kita tes Hai ini tanda kutipnya di dalam ini hai 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 saya ranggangkan dulu Hai jalan sekali lagi Hai compilentran Hai ah muncul ya isi bilangan nah kita sekarang 55 Oh nggak muncul juga aturannya akan muncul ya ya Hai kenapa salah ini kan ada dua kali ini hapus lagi bingung dia dimananya bilangan ini jadi sebenarnya bahasanya ini adalah tuliskan isi bilangan Hai kemudian enter kita enggak usah enter lah Hai simpan dulu Hai kiranya udah nyimpan ini tapi saya simpan lah hai 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 saya mau tutup dulu sebentar Hai deksinya kemudian saya jalankan lagi Hai isi bilangan lalu isi bilangan Hai bilangan ini kita Hai eh ganti tulisannya bilangan yang mau dicari hai 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 kita mau mencari bilangan itu pada hai 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 area di atas jadi kita tampilkan di sini Hai eh Hai perintah nah ini tuh copy aja ini karena udah ada di sini aku copy aja lah hai 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 nanti untuk nge-printnya kita buat aja dia lagi lagi kayak gini kemudian tanda garis-garis dua miring ini dihapus supaya diaktif Hai nah kemudian di sini karena ada 20 dia dari 0-20 ini bukan print lah cari hai 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 kita mau mencari bilangan disini programnya adalah mencari bilangan jadi lihat kayak gitu jika hai 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 jika Hai jika dalam bilangan itu nanti Hai pada bilangan hari hai 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 sama dengan bilangan Hai gitu kita boleh bisa langkah aja sama dengan bilangan hai 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 nah kalau tidak ya bilang aja tidak ketemu Hai 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 Indonesia kibu Jepang Hai nah sekarang di sini Hai airs nah artinya tidak ketemu Hai kalau tidak ketemu print Hai tidak ada nah gitu kemudian pindah baris lagi Hai titik koma Aduh titik koma masuk saya nah kita coba dulu tak ketemu setelah ambil dulu yang ketemu ya kan yang ketemu itu adalah 44 pasti ada jelankan execute compile and run Hai ada salah disini kenapa tanda kurungnya kurang Hai atau lebih kayak gini enggak perlu kurung disitu kurung ya kayak gitu lah Oke kompil and run Hai banyak lagi Hai hels ini enggak kayak gini dia mungkin else if dia karena ya aturannya mau dia ini Hai s-rindia tidak ketemu atau dia mau tanda kurung juga atau lah yang lebih kira dulu begini enggak papa kita coba aturannya jl saja cukupnya ini sebenarnya bisa di samping else itu aja tapi kalau enggak mau dia coba begini ini nggak mau juga nggak usah dulu kompile-an-an Oh enggak mau dia s barangkali Hai apa sih lagi ini 44 Hai ketemu 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 banyak kali ketemunya Hai anggap apelah pokoknya ketemu ya kan nanti kita bikin kenapa karena diberi nya di dalam gitu Hai jadi kita ulangi disinilah kita buat dia kan gitu sini kita buat jika ketemu kemudian disini else-nya gitu hai 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 tidak ketemu Hai coba Hai pasti tidak ketemu nanti banyak juga apa-apa yang namanya tetapi temen kena jadul keran Oh enggak mau juga memang gini dia Hai apa-apa lah habis lagi ya kan tidak ada 44 Ketemu Tapi sebenarnya Ini ada salahnya Pasti ketemunya Cuma satu Kenapa dia print sampai banyak Jadi kemungkinan titik koma ini Titik komanya Execute run 44 Ketemukan sekali Masa ketemunya banyak kali Wah Itu dia ketemunya sekali Nah Nah kemudian Seharusnya begini Maulah dia disini Nah Kenapa gak mau dia Tidak ketemu Nah gitu Coba lagi lah Aku masih penasaran Nah 44 Tidak ketemu Tidak ketemu Tidak ketemu Banyak kali dia Sampai 90 Jadi Tidak perlu sebenarnya Dibuat seperti ini Tapi dia mau Kan begitu Nah sekarang Kalau ketemu Ya kan Kalau ketemu Kita catat lah Bilangannya Kita catat lah Sekarang ini Saya hapus aja lah Ini Karena bukan yang gak mau Sekarang mau dia Tapi kita gak perlu Gak perlu dibilang Gitu lah Kalau gak ketemu ya Nantilah dibilang Ketemu Lalu kita simpan lah Bilangan yang ketemu itu Dengan Nama disini Dapat Nah gini Dapat Kemudian Kita dapatnya dimana Dapatnya di J Ya kan Tapi dapatnya di Kita bikin dapatnya dimana ya Dapat di N lah Ini kan kita gak perlu lagi Di area-area Yang sortir-sortir itu Jadi sebenarnya ini cukup gini nih J pun gak perlu sebenarnya Karena ini area yang lama Jadi kalau ketemu Apa yang mau dibuat Kalau ketemu Simpan dia Simpan ke dapat Bilangan yang ketemu itu Kemudian Lokasinya Simpan di N Bilangan Yang ketemu tadi Dimana Di I Nah kayak gitu Baru dibilang lah disini Ketemunya dimana Nah gitu Jadi ini Kita cobalah yang tadi Gabung disini Kita buat dibawahnya Perintahnya juga disini Ya kan Kita buat disini Perintahnya Supaya Aduh Mana Nah ini Kadang-kadang Kadang-kadang kalau jempol Jempol Sekarang kita buat disini Ketemu Nah ini ganti nih Ketemu Bilangan 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 yang dicari Dengan nilai Dengan nilai Disimal Pada Nah gitu Pada Urutan Nah kita coba ini Kita coba ini Kita lihat Kita hapusinnya dulu Sebezanya Terlalu banyak di layar Sehingga bisa kita lihat Program secara keseluruhan Compile and run Isi bilangan 44 Jadi ada disini Di bawah Ketemu Bilangan yang dicari 44 Di urutan Ke 12 Kita lihat 0 1 2 3 4 5 6 Ke 12 44 Nah Ketemu Nah gitu Dah Kita lanjut minggu depan